Ke informasi pertama saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini Prabowo menyatakan siap melawan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 yang sudah diusung oleh Nasdem. Dalam pertemuan dua Ketua Umum Partai ini saudara keduanya bersepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Sebagai sahabat Surya Paloh mendukung Prabowo maju sebagai capres 2024. Namun Nasdem telah memilih Anies Baswedan untuk bertarung dalam Pilpres 2024 nanti. Karena Mas Prabowo capres dari posisi Gerindra. Apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsi persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies. Sudah dicapreskan oleh Nasdem hari ini. Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pertemanan. Nah, jadi kedua capres paling tidak upaya yang saya ingin maksudkan. Upaya untuk saling menerima sebagai pertemanan. Sementara itu Saudara Prabowo Subianto menyatakan akan menghormati keputusan Nasdem. Termasuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Menurut Prabowo, jikapun nanti tidak ditemukan kesepakatan antara Gerindra dan juga Nasdem. Ia akan menerima keputusan tersebut dan siap bersaing dengan Anies Baswedan di Pemilu Mendatang. Kita yang intensif dan luas, kita sepakat. Kita akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati. Ya sudah, kita hadapi rakyat yang milih. Rakyat yang akan milih. Ya? Terima kasih.